Saya bilang kita gak bisa menunda lagi, kita harus segera syuting secepatnya. Kita gak bisa nunggu siap, karena kalau nunggu siap kita gak pernah siap gitu. Itu seperti simbol seolah-olah hidup saya tidak akan lama lagi. Saya sudah serahkan semua cerita ke kamu. Kamu mau apain aja, saya udah percaya. Sebentar lagi saya meninggal, saya tutup pintu, dadah. Halo, selamat datang kembali di Rewind. Hari ini, kita kedatangan seorang sutradara film dokumenter berjudul Exil. Yang baru-baru ini saya tonton dan cukup membekas dalam dan cukup lama. Selamat datang, Malola Amaria. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih banyak untuk filmnya. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang Exil, mungkin karena ini Rewind, kita akan merewind awal mula ngerasa ketertarikan atau penasarannya Mbak Lola terhadap isu Exil ini. Kita start dari situ. Boleh, boleh. Jadi awalnya, saya itu di sekolah jaman SD, SMP, SMA. Karena saya tumbuh dan besar di era Orde Baru, otomatis ada film yang namanya film G30S. G30S, gerakan 30 September, pengkhianatan. Jadi selama sekolah 12 tahun itu, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun itu 12 tahun kan. Itu setiap tahun harus nonton. Dari SD kelas 1? Iya, setiap tahun. Bahkan 1 Oktober itu kita harus upacara bendera mengenang hari kesaktian Pancasila katanya. Dan kita nggak tahu apa pas saat itu. Ya, kami semua nggak tahu apa-apa. Jadi trauma dan ketakutan terhadap film yang kita tonton saat itu, itu membekas sampai akhirnya kuliah besar dan dewasa gitu. Karena begitu menyeramkan. Menyeramkan apa Mbak? Karena sebetulnya mungkin aku kelahiran 95, dan pada saat itu setelah era Orde Baru, dan aku tidak pernah menontonnya. Seperti teror ya, bahwa di doktrin, di film itu, PKI itu jahat, PKI itu sadis, PKI itu pembunuh gitu. Jadi hanya satu sisi, dari sisi pemerintah. Sudah pasti itu memang film propaganda versi pemerintah gitu. Nah, saat SD SMP mungkin nggak ada apa ya, yang ya nonton aja gitu. Tapi pas sudah SMA gitu, terus kenapa sih kok kita setiap tahun harus dikasih film yang seperti ini, terus apa iya mereka jahat, terus kok kita nggak pernah dikasih tahu sisi yang sebelahnya gitu. Dalam buku-buku di sekolah, dalam hal apapun gitu. Dan ketika kita bicara tiga huruf tadi aja, PKI gitu, itu pasti kalau nggak ketakutan banget gitu, kalau nggak ntar dicari loh, diculik loh, dipenjara loh, dibuang loh nanti. Jadi itu tuh kayak terwariskan sampai sekarang. Itu generasi kami ya, yang lahir tahun 70-an gitu. Dan terbawanya itu, yaudah pokoknya ketakutan aja, tanpa kita tahu sebabnya apa. Akhirnya, ketika kuliah, saya banyak punya teman-teman saya beragam, ada anak gaul, ada anak yang memang diperpustahkan terus kerjanya, ada yang memang aktif turun ke jalan. Nah, beberapa dari mereka itu, juga ada yang bersinggungan dengan soal 65, anak-anak sejarah misalnya. Kalau melulu pada saat itu jurusan? Saya berhubungan publik. Oh, aku juga. Jadi, ada kayak semacam, oh kenapa sih, kalau misalnya, main ke rumah teman, terus ada buku yang bikin saya tertarik, terus mau pinjem, terus dia kayak, lo yakin mau baca ini? Hati-hati ya gitu. Maksudnya kayak, oh kenapa sih kok sampai segitu di warning gitu. Akhirnya, ada hal yang lain, oh ternyata kok beda banget ya, sama yang dipelajari di sekolah gitu. Terus kayak, nanya, nanya, nanya. Terus, nggak terjawab juga gitu. Karena memang, kita mau nanya sama siapapun, nggak ada yang tahu. Atau mungkin tahu, tapi nggak bisa ngomong, atau nggak boleh ngomong. Akhirnya, misteri itu terpecahkan, dengan mencari sendiri, ya buku-buku, dan ketemu orang gitu. Jadi, waktu tahun 2010-2012, itu lagi sering banget, diundang ke Eropa, dalam rangka screening film lah. Nah, terus dari, acara screening film itu, yang mungkin satu minggu kan, nggak first minggu kerja gitu. Terus, di sela-sela screening itu, diajak teman yang lagi kuliah di sana, untuk, eh kita main yuk ke rumah om ini, om A misalnya. Dia orang Indonesia, tapi, dia udah jadi warga negara Jerman gitu misalnya. Terus, dateng lah kita ke sana, terus ngobrol, rasa penasaran saya kan, pasti ada gitu ya. Kok, bisa jadi warga negara Jerman, gimana ceritanya gitu. Kemudian dia cerita, oh dulu saya dikirim sama Pak Soekarno, sekolah. Siapa, eksil pertama yang Balola temui? Pak Waruno Mahdi. Ada di film itu? yang di Jerman, di Berlin. Kemudian, akhirnya cerita bahwa, beliau dikirim sekolah, kemudian, dapat, ya pokoknya ada beberapa dari mereka itu, dapat beasiswa dikirim, ke berbagai negara, kemudian, pecah peristiwa 65, dan kita semua bingung, karena masih muda, terus, nggak bisa pulang, dan paspor ditahan. itu juga, harus memilih gitu, untuk, mengakui pemerintahan yang baru, dan tidak mengakui pemerintahan yang lama, dan mereka semua itu, nggak mau gitu, nggak terima. Nah, sebelum kita kesana, aku boleh balik lagi, ke masa kuliah tadi, buku apa yang, menyadarkan Balola, atau, kayak, oh, ternyata, ada versi yang seperti ini ya, maksudnya, buku, novel kah? atau? Iya, itu buku, bukan novel, tapi ada beberapa, fakta, data gitu, saya juga lupa judulnya apa, itu banyak banget, jadi, dan itu juga berbagai, apa ya, berbagai penerbit, yang juga penerbitnya, nggak terkenal gitu. Yang kayak zin-zin gitu, yang di fotokopi? Ada juga di fotokopi. Iya, iya, jadi, kalau novel itu kan, memang menceritakan tokohnya, atau latar belakangnya gitu, tapi mungkin, yang saya baca banyak itu, ada beberapa yang, versi pemerintah juga mungkin, yang mirip dengan film, yang saya tonton, tapi ada juga yang bertolak belakang gitu, yang dilarang-dilarang itu. Kemudian, ketika saya ketemu, berceritalah mereka semua, terus saya, tanya gitu, yang seperti, oh, ini ada berapa orang, di Eropa lah, paling nggak, oh, banyak, sekitar 200-an. Yang bilang, masih hidup semua, ya, tapi tersebar, ada beberapa yang bisa, saya hubungi nggak, nomor teleponnya, atau tinggal di mana, terus saya minta semua datanya, akhirnya saya bilang, mungkin saat-saat, kalau saya ke Belanda, saya akan menghubungi, om ini, om ini, om ini gitu, untuk kemudian, saya mau kenalan gitu, itu belum tercetus soal film. Jadi, kayak bayangan eksil, itu belum ada pada saat itu? Saya tahu dia eksil, tapi saya belum ada konsep soal film gitu. Jadi, oh, oh, ini eksil gitu, oh, ini yang namanya eksil. Terus kan, kayak saya kemudian ke Belanda, ketemu lagi beberapa eksil di sana, dan beda lagi ceritanya. Oh, saya dari Bali, saya dikirim, kemudian penempatan di Uni Soviet, terus kuliah saya S2, ada yang S1 soalnya. Terus ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, kemudian mereka sama-sama ditempatkan, ada yang di Ceko, ada yang di Rumania, Albania. Nah, setelah 65 itu, mereka mencar, dan masing-masing mencari selamat gitu. Itu beli di tahun 2013? 2013, 14, 15, jadi saya bolak-balik gitu. Dan, saya belum bawa kamera saat itu. Dan mereka, dengan lepas cerita gitu, oh ya, saya dikirim Bung Karno, saya sekolah di Universitas Lumumba, Uni Soviet, jurusan saya, misalnya, ekonomi perencana keuangan, atau teknik apa gitu. Kemudian, setelah itu, saya dapat banyak materi, barulah saya terpikir untuk, oke, saya mau bikin film nih, tentang eksil. Jadi, bentuknya dokumenter, dan, ini akan lebih menarik, karena tokohnya langsung yang, memerankan, dan bicara gitu. Jadi, pertanyaan-pertanyaan, yang selama ini, ada di otak saya, penasaran saya tuh, kejawab di mereka semua. Jadi, saya mikir, oh berarti, ini sisi-sisi yang dari sebelahnya nih, sisi-sisi yang memang, kita gak boleh kasih tau nih. Ini menarik banget kan, karena, akan ada, bukan tandingannya, tapi akan ada sisi yang, lain, lain, yang nantinya, terserah penonton, mau percaya yang mana gitu. Dan, ketika, mengambil angle juga, soal kemanusiaan nih, soal korban gitu, bahwa mereka itu kan, pintar-pintar, terus, masa keemasannya itu hilang, dari umur 20, 30, 40, kan masa-masa kemasan dong, itu hilang, gak bisa kerja, gak punya keluarga negaraan, kemudian, dengan gak punya keluarga negaraan, mereka otomatis gak bisa, bekerja sesuai disiplinin mereka gitu kan, yang, awalnya mereka udah ber, udah seneng, udah berapi-api, mau pulang, membangun Indonesia, tapi gak bisa gitu, dipatahkan. Nah, setelah, saya dapat semua, kemudian, saya berniat untuk bikin film tadi, punya konsep, saya tanya semuanya, ada sekitar 30-an, ada perempuan juga, ada laki-laki gitu, kemudian saya tanya, bahwa saya akan bikin film gitu, tentang eksil, 2015 itu, saya berangkat, bawa kamera, bawa zoom segala macem, karena supaya saya gak lupa, saya udah tau nih, Bapak ini dari mana, diberangkatin tahun berapa, ke negara apa, jurusannya apa, terus setelah 65, dia kemana aja, itu saya punya masing-masing, datanya gitu. Dari tahun 2013, sampai 2015, apa yang Mbak Lola rasakan, yang membuat, oke, 2015 aku berangkat, untuk membawa kamera, dan merekam ini semua? Belum, belum, jadi ini belum syuting, jadi 2015 awal itu, saya masih berangkat sendiri, bawa kamera handikam, dan zoom, jadi, saya mendatangi mereka, nah, ketika, udah mendatangi mereka itu, mereka marah gitu, marah tuh, marah mungkin kayak kaget ya, kok, saya bawa alat ini, mau ngapain gitu, jadi, mereka mikirnya, saya tuh intel gitu, kamu tuh siapa sebenarnya, siapa yang ngutus kamu kesini, kamu mau ngapain, kamu dari partai apa, jadi, uang siapa ini semua, jadi dia pikir, ya curiga gitu, karena trauma, hampir semuanya, hampir semuanya, hampir semua, jadi itu dari, dari, akhir 2014, 2015 itu kayak, stuck gitu, terus saya, akhirnya, telepon temen saya di Belanda, untuk, meminta tolong, bahwa, aduh saya punya kejadian begini, dengan para eksil, yang udah, mau saya, ambil gambar, tapi ternyata, mereka, menolak gitu, akhirnya, proses sekitar, ya 5, 6 sampai, ya 5, 6, 8 bulan, berusaha meyakinkan, para eksil itu, temen saya di Belanda ini, untuk ngomong, secara, personal gitu, bahwa, oh ini temen saya lola, dia pembuat film di Indonesia, dan dia, biasa bikin film juga, yang berkaitan dengan, social issue, kemudian, ini tulisan-tulisannya, dia, aman gitu, dia bukan intel, dan dia, apa ya, independen gitu, gak ada partai, gak ada organisasi, jadi memang, meyakinkan mereka aja, butuh waktu lama. Tapi, pada saat, ditolak, atau kayak, ada rasa ragu, kayak, apa yang mbak Lola bayangkan, sampai, membuat mereka, meragukan mbak Lola, maksudnya, pasti kan, ada trauma yang mereka pendam, sampai, ada orang yang datang, dan mereka ragu. Karena hidup mereka itu, kan dicurigai, jadi, setiap orang baru, tuh, mereka pasti curiganya adalah, ini, intel, ini mata-mata nih, ini mau ngapain nih, karena hidup mereka tuh, gak tenang, trauma, trauma, takut ditangkep, trauma, takut, takut ada sesuatu, yang terjadi ke mereka gitu, walaupun mereka, di negeri orang ya, jadi, ketakutan dan trauma itu, juga, mereka rasakan, akhirnya saya bisa membayangkan, oh, setrauma itu ya, ketakutannya gitu, dan mereka tuh, gak terlibat sama sekali, jadi hanya dituduh. Dituduh, dan mereka harus, merasakan trauma itu, sampai sekarang? Sampai sekarang, dan bahkan ke keluarga-keluarga, di Indonesia, makanya ketika bikin film, satu hal yang mereka, sangat garis bawahi adalah, jangan tanya keluarga. Mereka masih melindungi? Iya. Nah, dari 30 narsum itu, sekitar 30-an, yang bersedia hanya 10, pada akhirnya, karena, yang sisanya itu, mereka tidak bersedia, karena, gak boleh sama, suaminya, atau istrinya, atau anaknya, atau keluarga besar di Indonesia, karena takut tadi, gak ada yang jamin, kalau terjadi apa-apa, gimana? Tapi, aku penasaran, pada saat, karena salah satu, toko favorit aku, Pak Sarmaji, apa respon dia, pada saat itu? Karena, aku membayangkan, dia adalah orang yang, oke, gue akan, gue mau gitu, apakah ada keraguan juga, dari Pak Sarmaji? Kalau Pak Sarmaji, enggak, dia dari awal, yang paling, udah oke, saya, gak ada masalah, dengan, apa, penolakan, atau segala macam, saya bersedia, saya sangat bersedia, saya harus membantu kamu, dia bilang, dan teman-temanmu, untuk, bicara soal hal ini, dia bilang, saya tidak menikah, keluarga saya ada di Indonesia, tapi, saya gak mau ditanya, tentang keluarga, karena saya gak mau keluarga saya kena, dan pada, sampai akhir film pun, saya juga gak tahu, keluarga Pak Sarmaji, di sini itu siapa aja, gitu, karena gak pernah dikenalin juga, karena itu yang sudah menjadi, rahasia beliau, yang kita pegang sampai sekarang, gitu, saya menghargai itu, gitu, akhirnya, 10 orang ini oke, saya berangkat lagi tuh, 2015, untuk, ya, mengambil semua, dengan kamera dan zoom, terus balik ke Indonesia, sekitar, bulan, bulan Juli, kalau gak salah, bulan Juni atau Juli, itu Pak Min, salah satu narsum kita, itu datang ke Indonesia, liburan, kemudian, kena serangan jantung, terus dibawa ke Belanda, September meninggal, gitu, nah, peristiwa kedua itu, Pak Tom Ilyas, sedang di Indonesia, mungkin juga, mau mencari makan bapaknya, di Painan, Sumatera Barat, kemudian juga, di deportasi, eh, apa, deportasi, terus gak boleh lagi ke Indonesia, gitu, nah, dua peristiwa itulah, yang akhirnya, memicu saya, dan tim saya, untuk, kita melakukan briefing, dan, segera, ya, saya bilang, kita gak bisa menunda lagi, kita harus segera syuting secepatnya, kita gak bisa nunggu, siap, karena kalau nunggu siap, kita gak pernah siap, gitu, lantas, kita ngitung uang, berapa yang kita punya, dan kami berlima, nekat, untuk pergi di 2015, Oktober, November, Desember, tiga bulan kita keliling Eropa, untuk, ngambil para narasum, yang masih hidup, paling gak, dari, pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat, di setiap narasumber itu, udah kita dapat, plus, footage-nya mereka, ketika, mereka bekerja, beraktifitas, berkebun, atau berinteraksi dengan, tetangga, dan teman-teman, atau anjingnya, memasak, misalnya, itu udah kita dapat, nah, nanti, sisanya tinggal kita pikirkan, apakah perlu kembali, atau misalnya, sisa yang di Indonesia, atau food, kita pikirkan nanti, itu yang penting, ini, yang utama, udah kita dapetin, Tadi dari cerita Malola, ada beberapa pertanyaan, di kepala aku, ada 30 narasumber, dan, 20 lainnya menolak, mungkin, ada juga pertanyaan di Twitter, kenapa tidak ada perempuan, karena tadi, sudah dijelaskan, karena, keraguan mereka, dan segala macam, tapi, bisa, Malola, bagi gak, kisah mereka, eksil perempuan, yang, tadi, tidak bisa menceritakan ini, tapi mungkin, Malola pernah bertemu dengan mereka, pernah pernah, jadi, di Berlin itu, ada, dua, jadi, ada dua, atau tiga, perempuan, mereka juga dikirim, sama-sama dikirim, sama Presiden Soekarno, untuk sekolah, jadi, jumlah laki-laki, dan perempuan, itu kan, tidak berimbang, kebanyakan laki-laki, nah, yang perempuan ini, lebih sedikit, jadi, ketika pecah peristiwa 65, mereka tuh, antara mahasiswa, akhirnya mencari jodohnya, masing-masing gitu, nah, yang perempuan-perempuan, pasti dinikahi, sama teman kuliahnya juga gitu, orang Indonesia juga gitu, tapi kan, yang gak dapat jodoh, atau yang gak berjodoh, entah dia menikah dengan perempuan, negara setempat, negara, apa, orang asing, atau tidak menikah seumur hidupnya, kemudian, tapi jarang ada perempuan Indonesia, eksil, kemudian menikah dengan orang asing, itu jarang, kalau yang laki-laki, banyak menikah dengan perempuan asing, nah, dari situ, mereka tuh sebenarnya kepingin gitu, kepingin, menceritakan kisah hidupnya, tapi, suaminya, tidak mengizinkan, anak-anaknya tidak mengizinkan, keluarga besar di Indonesia, tidak mengizinkan juga, jadi, dengan terpaksa, mereka gak bisa ada di film ini, gitu, sayang sekali, ada, ada yang mau, tapi syaratnya banyak, misalnya, oke, saya mau, tapi muka saya di blur ya, sepanjang film, kan gak mungkin, gitu, jadi, mungkin mereka juga gak paham, bahwa film itu, orang harus, penonton harus tahu, gitu kan, dari bangun tidur, sampai tidur lagi, kalau mukanya di blur kan, akan lucu ya, tapi, yang tadi, yang melola kenal, apakah mereka, menikah, bersama eksil lainnya, atau, ya, di antara, mereka itu, yang saya kenal, mereka menikah dengan eksil juga, dari Indonesia, ada yang sudah meninggal, suaminya, ada yang masih hidup, apakah perempuan-perempuan eksil ini, bisa mewujud, mewujudkan cita-citanya? eh, kayaknya enggak ya, karena, cita-citanya juga kan, ingin membangun Indonesia, otomatis gak terwujud, kemudian, cita-citanya, ketika dia sekolah, bidang kedokteran, misalnya, pun dia gak, bisa diterima di, rumah sakit, negara setempat, karena, identitasnya mereka gak punya, ijazah yang, mereka punya, misalnya, sekolahnya di Uni Soviet, gitu, sebagai dokter, ketika dia terluntang lantung, kemudian, dia pindah ke Belanda, atau ke Jerman, kemudian, mencari pekerjaan itu, gak bisa, karena gak punya identitas, nah, begitu, udah punya identitas, 32 tahun kemudian, mereka udah tua, dan, mereka selama hidupnya, tidak bisa, bekerja sesuai, disiplin ilmu mereka, jadi, hanya sebagai, penjaga malam, penjaga perpustakaan, penjaga, jadi, terbatas sekali, atau kerja sosial, stres kan, kita aja, ya, kita aja, pandemi aja kita, betul, jadi, Pak Warunomahdi, kebetulan, yang paling berhasil, secara pekerjaan, karena beliau ahli kimia, akhirnya, dia di, dia melamar pekerjaan, di Jerman, dari sekian banyak orang Jerman, dia yang terpilihkan, itu dia beruntung, gitu, nah, yang lain, ada yang gak beruntung dia, gitu, tapi, cerita Pak Warunomahdi, itu kayak, dia bahkan tidak percayakan perempuan, ya, iya, karena, di Uni Soviet kan juga, saat itu juga, apa ya, beliau cerita bahwa, setiap orang asing, yang keluar itu, pasti diikuti oleh, mata-mata, dan, bahkan pacarnya sendiri pun, memata-matai, jadi, sampai akhir hayatnya, dia gak percaya dengan cinta, dia gak percaya dengan perempuan, bayangkan, sampai set trauma itu, karena masa mudanya, itu di, di, di intai, gitu kan, jadi, dia menganggap, semua orang di sekadu itu, intel, termasuk perempuan yang, mendekatinya, iya, termasuk kita saya, gitu, misalnya, kalian mau ngapain, jadi, ketemu pun mungkin, juga gak di rumah, tapi di cafe, gitu, oh iya, sulit untuk, membangun, kepercayaan di awal, dan ketika, saya udah dapat kepercayaan, untuk membuat film ini, itu kayak, terima kasih banget, karena, itu pasti sulit ya, buat mereka untuk menerima orang baru, apalagi, bertanya soal hal-hal yang sangat, pribadi dan sensitif, gitu, oke, tadi juga, Mbak Lola cerita Pak Min, itu, aku pas nonton, kayak, wow, kayak Mbak Lola bisa mendapatkan momen ini, tapi, apa yang Mbak Lola rasakan, pada saat mendengar, bahwa Pak Min meninggal, tidak dapat memberikan kisah ini, cerita Pak Min, untuk menceritakan secara langsung, cerita ini, Pak Min itu, tokoh yang unik menurut saya, karena beliau, dijuluki bapak mahasiswa, di Leiden, jadi semua mahasiswa, yang pernah kuliah di Leiden, pasti tau lah Pak Min, bahkan kalau yang, uangnya terbatas, mereka bisa makan, tidur di rumahnya Pak Min, karena kamarnya ada tiga, terus boleh pakai sepeda, boleh, dia juga jago masak, dan dia sangat sayang, sama mahasiswa Indonesia, gitu, pokoknya, sangat Indonesia, banyak hal yang udah saya mau buat, tentang sisi-sisi Pak Min ini, tapi ternyata, nasib membawa kami lain, dan Pak Min meninggal sebelum filmnya dibuat, dan itu saya masih stress, karena saya belum mendapatkan penggantinya Pak Min, dan saya nggak tahu Pak Min mau diapain nih nanti, gitu, jadi, intinya adalah saat itu, kita ngambil semua sembilan eksil ini, sampai selesai, nah, dokumenter itu, beda sama film fiksi, jadi ada di tengah jalan itu, hal-hal yang nggak pernah kita duga, mungkin campur tangan semesta, gitu, kalau saya bilang, ya entah itu namanya naluri, atau, blessing in disguise, atau apalah gitu, itu ada terjadi, nah, kejadian ini unik, jadi waktu saya belum dapat pengganti Pak Min, kita biasanya di Amsterdam, kalau di Belanda, kemudian kalau nggak salah itu hari Sabtu, hari libur kita, saat itu, terus saya dengan spontan bilang sama tim saya, kami hanya berlima, eh, kita ke Leiden yuk, kita ambil stock shot kuburan Pak Min, siapa tahu nanti butuh, kita perlu, oke, katanya semua teman saya oke, karena juga nggak ngapa-ngapain, ya, satu jam kurang lebih lah dari Amsterdam ke Leiden, kita ditemani oleh satu fixer, teman saya di Belanda, menuju ke kuburan, dan ketika kami syuting itu kan, kita nggak bergerombol ya, jadi, saya melihat-lihat sekeliling, kemudian, kameramen saya, saya kasih notes gitu, ambil kuburan Pak Min, ambil suasana kuburan, burung-burung, pohon-pohon, suara angin, terus yang close up-nya, yang landscape-nya, pokoknya, banyak varian gitu, dan ketika kameramen saya, bekerja mengambil gambar, saya jalan gitu, ke daerah pemakaman itu, terus saya cuma dalam hati, kok beda banget ya, sama pemakaman di Indonesia, gitu, disini tuh kayaknya, aman, nyaman, tenteram, damai, kalau disini kok serem ya, imesnya tuh film horror, mistis gitu kan, kalau disana tuh kayak emang, kematian itu damai dan indah gitu kan, diciptakan seperti itu, dan ada kursi untuk duduk, ada kursi untuk duduk, baca buku, atau mau bermain, sama ya, buat jalan aja gitu, itu kayaknya menarik kan, kenapa sih di Indonesia gak dibikin, komplek pekuburan seperti ini gitu, yang nyaman, damai dan tenang, bahwa kan, rest in peace itu kan ya damai gitu kan, istirahat dengan tenang dan damai, kalau di Indonesia, mungkin berbeda gitu, dan sekitar 15 menit berjalan, fixers kami itu, lari-lari gitu, ke saya, Mbak Lola katanya, ini ada anaknya Pak Min nih, dua orang, Nurkasi sama Heru, lagi nyekar, lagi nengokin makam bapaknya, oh ya, coba dong tanya, karena pakai bahasa Belanda kan, coba dong tanyain, dia mau gak diambil gambarnya, di apa, di shoot, di shoot, di shooting, akhirnya, selesai berdoa, disamperin lah pakai bahasa Belanda, sama teman saya ini, dan gak tahu kenapa, dia mau, akhirnya, saya setting di kursi, di kuburan itu, ada bench gitu kan, saya panggil si kameramen saya ini, untuk, oh udah kita set up sekarang, di sini, pasang klip on, apa segala macam, udah, terus saya ngalir aja, saya bertanya apapun, yang saya pingin tanyakan, dan dapat, terus saya janjian lagi, boleh gak saya main ke rumahnya, Mbak Nurka, untuk, ngambil gambar-gambar, detailnya Pak Min, misalnya foto, atau, barang-barang pribadi, misalnya gitu, oh boleh-boleh, tapi selanat Natal ya, karena, saat itu, kira-kira dua minggu sebelum Natal, gitu, karena kami masih sibuk, dan selanat Natal, mungkin akan bisa lebih, senggang lah waktunya, gitu, oke-oke, dan, ternyata di film, itu menjadi bagian yang paling kuat, yang, padahal itu gak pernah dikonsepin sama sekali, kayak, jadi, Nurkasih, Nurkasih, dan kakaknya, Heru, Heru, itu duduk di situ, itu bukan set yang memang, kayak udah di develop dari awal, bukan, enggak, kita ketemu saat itu, dan, saya bilang bahwa, ini, kita miss, 5-10 menit aja, kita pasti gak ketemu, nah, tahun lalu, saya ke Belanda, ikut festival film di cinema Asia Amsterdam, saya undang Nurka sama, Heru, untuk datang nonton, dan, dia nonton pertama kalinya, kemudian mereka berdua menangis, dan, dia bilang gitu, ini pasti, arwah Bapak, yang menuntun kita, untuk ketemu di kuburan, dia bilang gitu, kayaknya gak mungkin kan, tiba-tiba kamu dateng, kita dateng, terus ketemu, gitu, itu gak mungkin kebetulan, gitu, dan saya senang, karena itu, jadi bagian yang paling kuat di film, sebagai pengganti pangin, gitu, iya, 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 yang bener, kayak dokumenter itu, yang tadi, Malola bilang, karena ya bener, kayak waktu ini banyak, tapi waktu ada, tiba-tiba dipertemukan, iya, dan sama sekali, saya tuh belum pernah, ada rencana, untuk mencari pengganti, karena pasti sulit, terus mau dibikin apa ya, masa orangnya gak ada, tapi, ceritanya menarik banget, gitu kan, yaudah, akhirnya saya cuma pasrah aja, udahlah, yang penting selesaiin dulu, kerjaan di sini, nanti kita pikirin gimana, gak tau, jadi di tengah-tengah itu, ada kejadian, tanpa diduga, 10 orang itu beneran ada, maksudnya Pak Amin, walaupun tidak ada, masih ada, ada, dan ceritanya tambah lebih kuat, karena anaknya yang menceritakan, dan memang betul, scene yang ini, yang di gereja, iya, yang meninggal, itu masih dapat footage dari, anak-anaknya, jadi waktu, saya punya banyak teman di Belanda, jadi ketika Pak Amin meninggal itu, saya bilang sama teman saya, saya mau, gambar-gambar Pak Amin ya, maksudnya suasana, ketika beliau disemayamkan, dan lain-lain, sampai di pekuburannya, dan teman saya ini, juga ngambil gambar, kemudian, akhirnya saya, minta videonya gitu, dan lagu, Indonesia Pusaka, itu jarang masih, karena memang, itu bukan musik yang ditempel, tapi memang, mahasiswa Indonesia, yang bikin choir disana, dan kemudian, mereka memang menyanyinya lagu itu, kalau lihat filmnya kan, memang dia nyanyi, bukan lagu yang, ditempel di film kan, dan itu sangat, kayak aku membayangkan Pak Amin, dari atas, dan lagu itu, dibawakan gitu, saat pemakamannya, dan lagi, ketika Pak Amin meninggal kan, orang-orang Belandanya gitu, petugas-petugasnya juga, sangat hormat, sangat respect, sangat menghargai lah Pak Amin, dan keluarga gitu, bahkan, keluarga Pak Amin aja, bingung ini, dari mana kok orang, sampai 200an lebih, yang melihat, tau sendiri kan, kalau di Belanda, paling keluarga dekat, cuma 5-10 orang gitu, ini kok sampai 200, keluarganya sampai bingung, ya Bapak kalian tuh, siapa-siapa gitu, seseorang yang, kuat gitu. Oh, bahkan keluarganya aja, bingung ketika ada, 200 mahasiswa tadi, yang datang. Iya, karena Nurka dan Heru, gak pernah tahu gitu, bahwa Pak Amin itu, punya kejadian, yang sangat sulit, ketika sebelum menikah, dengan ibunya. Itu kan baru diceritakan, belakangan gitu. Oh, berarti anak-anaknya, baru tahu juga belakangan ya Mas? Iya, kenapa sih, bahkan dia sempat bilang, kenapa sih kok, Bapak selalu membela, mahasiswa Indonesia, sampai malam, kadang-kadang, keluarganya ditinggal gitu kan. Itu tuh, gak pernah terjawab, jadi ketika Bapaknya meninggal, dia baru sadar, bahwa Bapak itu siapa-siapa gitu, dia nangis. Jadi selama ini, dia gak pernah tahu, karena Pak Amin, gak pernah menceritakan detail. Dan lewat film ini, dia juga mengerti. Iya, akhirnya. Tapi, yang tadi, proses produksi, pernah gak Mbak Lola, pada saat produksi, kayak, bukan goyah ya, kayak, apakah ini bisa selesai? Maksudnya, keraguan-keraguan Mbak Lola, sebagai sutradara, atau apakah ini, apa ya, rasa-rasa, yang sebagai sutradara, atau sebagai creator gitu. Jadi, kenapa juga, sampai 10 tahun lamanya, saya juga kadang-kadang, bingung ya, kok lama banget ya. Terus, kalau ada teman, lo punya energi, dari mana sih, kok bisa selesai gitu. Saya gak tahu jawabannya apa. Jadi, memang, saya mengerjakan proyek ini, dengan tulus, ikhlas, menaruh segenap hati saya di situ. Jadi, gak ada intervensi, gak ada deadline. Jadi, ya suka-suka saya, mau kelarannya kapan gitu kan. Jadi, waktu 2016, mulai ngedit, itu juga, disambi dengan beberapa pekerjaan yang lain. Karena sih ada film-film yang lain kan, yang harus saya selesaikan, yang ada deadline-nya gitu. Nah, Excel ini gak bisa disambi. Jadi, begitu pegang, tapi disambi itu pasti, gak enak gitu. Apa ya, tekanannya tinggi. Terus, sampai 2018, 2019, itu gak kepegang. Udah, struktur di, bolak-balik, udah sekian, drive itu masih belum, belum nyaman, belum enak gitu kan. 2020 pandemi, saya gak ada kerjaan, dan akhirnya, memulai megang kembali, si Excel ini, dan, waktu itu saya, ngobrol sama sahabat saya, Salahuddin Siregar, dan beliau, juga, sutradara film dokumenter, terus cerita, bahwa, eh, gue ada film nih, yang belum selesai, soal 65, mau gak lo, editin gitu. terus, gue liat materinya dulu ya, ya, tapi banyak banget nih, 60 jaman lebih gitu, gak apa-apa, dia bilang, jadi gue baru akan jawab, ya atau enggak, selalu gue liat materi ya. Iya, 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 iya. Akhirnya, saya kasih satu harddisk, terus kemudian, dia bilang, oke, dia mau gitu. Balau nanya gak? Nanya apa? Kenapa mau? Enggak, saya tahu, dia memang tertarik dengan, isu-isu ini gitu, dan film-film yang pernah dia buat sebelumnya pun, ada bersinggungan dengan, Dialita, 65 gitu. dan ketika selesai draft satu, masih 2,5 jam lebih, terus presentasi, udah mulai kelihatan gitu, tapi masih kepanjangan, yaudah kita ngobrol, kita bikin FGD, ini, apa namanya, kayak masukin animasi segala macam, untuk footage- footage yang gak bisa kita jangkau gitu kan, revolusi kebudayaan, di mana dapetinnya. Kan penonton pasti harus dikasih tahu dong, akan bosan kalau si Narsumnya ngomong, revolusi kebudayaan, bla, bla, bla. Kita harus punya, tapi gak mungkin, kita gak mungkin juga, dikasih dengan Cina, untuk kalau kita minta ke sana, sulit sih. Mahal banget. Enggak, kalau mahal bisa kita cari uangnya. Gak boleh, gak bisa, gak akan dapet. Jadi, footage yang 65, yang lain-lain itu, itu kita bisa dapetin juga di Amerika, kemudian di Rusia, di Belanda, di Australia. Bahkan di Indonesia? Iya, yang kerusuhan 98 itu, saya dapet di Amerika. Karena sulit sekali di sini untuk yang, Oh gitu? Iya. Soalnya menurut aku ya, footage yang dipilih, oleh Mbak Lola dan Tim, itu sangat, sangat, penting. Dan menurut aku, untuk memilih footage, dan memasukkannya itu, ke dalam sebuah dokumenter, itu akan, itu sangat sulit. Menurut aku. Betul, betul. Karena begitu, begitu Narsumnya ngomong, itu dikasih jeda sekian menit, Oh ini untuk footage, ini untuk, nanti ditandain footage-nya footage apa. Nah, itu juga harus mencari, yang benar-benar cocok. Ada yang, yang, soalnya, misalnya gini, Oh ini footage soal Imlek, misalnya, Barongsai. Barongsai banyak, tapi yang barongsai terbuka, di tempat umum itu kan jarang. Karena kan itu simbol dari, bahwa kita udah bebas nih, boleh merayakan, Imlek, di tempat terbuka. Jadi kalau di mall, itu kan tertutup. Jadi konteksnya, tidak terbuka. Jadi harus yang di jalan, supaya orang semua lihat, kita boleh nih. Nah itu cuma ada di, di Amerika yang punya. Dan itu mungkin, punya orang Indonesia, atau punya orang Amerika sih, nggak tahu. Tapi dijualnya di sana, dan kita beli. Cara, proses penjariannya gimana Mbak? Iya kan, adalah di Getty Image, di mana? Di Pond5, ada banyak file-file yang menjual. Kemudian, kita tinggal email aja ke mereka, bahwa saya, mau yang ini, sekian detik, atau sekian menit, deal harga, setelah, kita deal harga, dikasih yang mater yang high resnya. Berapa Mbak? Per detiknya mahal banget, yang pasti US Dollar. Jadi kita, untuk footage aja, itu ratusan juta. Footage? Footage? Footage aja, itu ratusan juta. Oke. Kalau animasi, memang, dua dimensi, kemudian juga harus hitam putih. Dan tim kan? Itu tim. Dan kebetulan, memang timnya anak-anak muda gitu. Anak-anak, ya antara gen Z dan milenial lah ya. Dan mereka juga gak tahu peristiwa ini. Tapi, dari cerita para narasumber, akhirnya kita, seksama gitu, bahwa ini sebuah benteng, kemudian, ada banyak penjagaan, luas sekali, mereka gak boleh keluar, mereka dikasih makan, tidur, tapi sekian puluh tahun, gak boleh keluar gitu kan. Stress gitu. Nah, kira-kira seperti itulah gambarannya gitu. Oke. Tapi aku masih penasaran di footage. Kayak ada footage, Soeharto bersama dengan, Rabat McNamara. Iya. Itu dapatnya dari? Sama dari Amerika. Dari Amerika juga. Oke. Pada saat Mbak Lola, mendapatkan footage itu, kayak, yes? Atau kayak? Oh iya, karena itu sangat langka. Karena rare banget, dan harus dipasang. Oke. Good job. Terus perestroika ya, di Rusia kan. Perestroika itu juga, salah satu titik balik, orang-orang Indonesia, yang sekolah di, Uni Soviet. itu kayak 98-nya kita lah gitu. Jadi, mereka juga terkatung-katung, akhirnya karena perestroika itu, mereka banyak yang migrasi ke Belanda, banyak yang pindah ke Belanda gitu. Karena merasa tidak aman, bahwa mereka ingin memulihkan hubungan dengan, Orde Baru gitu. Dengan Soeharto lah. Dengan Presiden Soeharto. Jadi, mereka terancang, mereka pindah negara gitu. Dan, kita gak punya nih, penonton harus tahu perestroika itu apa gitu. Seperti apa sih, gambarannya. dan itu kan cukup panjang ya. Akhirnya, setelah mencari-cari, dapat lah itu di Rusia gitu. Tapi semua lewat internet? Iya. Dan saat kita beli itu, mereka baru mulai perang Rusia-Ukraina. Jadi, proses pembelian itu, terhalang oleh Swift Code yang di-ban, karena Swift Code-nya kan dari Amerika. Jadi, itu juga lumayan sulit. Nah, gambar-gambar yang udah kita dapat, kita gak bisa bayar. Karena ditolak sama bank. Gara-gara Swift Code di-ban tadi. Akhirnya, saya punya teman dekat, orang Rusia. Kebetulan suaminya masih tinggal di Moskow. Terus, saya bilang, bisa gak suami lo tolongin gue, untuk, bayarin sekian rubel, urusin, minta kwitansi, nanti kalau udah dibayar, kasih gue, gue bayar rupiah, pakai bank sini. Ameh kayak gitu. Udah, berhasil didapatkan? Berhasil. Waktu mau kirim, juga Google Drive gak bisa, karena mereka pakenya Yandek. Di Google-nya Rusia ya, Yandek. Akhirnya gak bisa, kita gak punya Yandek. Jadi, jadi pakai Linux atau apa gitu, saya lupa. Pokoknya, akhirnya kekirim, non-Google Drive. Itu lucu banget sih. Iya, karena mereka udah kirim, kita gak kebaca, gak ada isinya gitu. Jadi, gimana? Mau dibalikin, apa gimana uangnya? Enggak, kita butuh cari cara, cari teman-teman yang ngerti IT gitu. Oke, tapi tadi balik ke Mas Salahuddin. Iya, Mas Udin. Bagaimana, film yang 60 jam itu, dijadikan 2 jam, dan menurut aku, itu film yang gampang untuk dicerna. Maksudnya, siapapun, yang nonton, akan mudah saja menerima itu. Prosesnya juga panjang, karena mungkin, awalnya, kita ngobrol gitu, Mas Udin juga pastinya paham, karena sering bikin dokumenter ya. Kemudian bertanya, bahwa lo mau bikin film ini, buat siapa sebenarnya? Yang pasti bukan buat orang yang paham soal 65, bukan orang yang ngerti sejarah. Ini untuk generasi seperti gue gitu, seperti aku, dan di bawahku gitu, untuk mereka bisa lebih paham gitu. Karena mereka gak dapat pelajaran ini. Karena cara penyampaiannya pun harus beda gitu, strukturnya pun harus beda gitu, untuk yang orang ngerti dan gak ngerti gitu. Yang tahu dan gak tahu gitu. Akhirnya oke, dia hanya tanya, ini segmennya kemana, kemudian, maksimal durasi berapa jam, dan yaudah, saya percaya sama dia gitu. Dan itu kehebatan luar biasa dari Mas Udin, yang memilih 2 jam, dari 60 jam itu luar biasa. Dan ya, di tangan Mas Udin, jadi, apa ya, jadi lebih perfect lah hasilnya. Dan kita juga beberapa kali, apa ya, present gitu maksudnya, dengan mengundang beberapa orang. Jadi, begitu ini jadi draft, 1, 2, 3 itu kita ngundang. Misalnya, milenial, gen Z, atau orang-orang ahli sejarah, atau segala macam, yang sekitar 5 atau 6 orang, duduk bareng gitu nonton. Terus, saya tanya gimana, kami saya dan Mas Udin tanya, gimana, kalian ngerti gak filmnya, paham gak, yang bikin ganggu apa, yang kira-kira gak ngerti apa gitu. Jadi, kita catetin. Terus, waktu itu memang belum ada gambar Pak SBY, sama Pak Sarwa Edi gitu. Terus, hanya Pak Tony yang bicara bahwa, siapa yang diadilis 65 di Indonesia, kan gak ada. Sarwa Edi yang jelas-jelas, membunuh 3 juta orang, jadi di luar besar. Mantunya jadi presiden SBY. Itu gak ada gambar. Terus, ada, anak milenial di sebelah saya, umur 35. Lalu dia, colek saya gitu. Sarwa Edi siapakah? Oh itu bapaknya Bu Ani, emang dia jahat ya? Ya kamu googling aja. Jadi dia mertuanya SBY? Iya. Wow. Lah, dari situ saya sama Mas Udin liat-liatan. Oh, kita harus pasang gambar Pak Sarwa Edi dan Pak SBY. cari gambarnya. Oke, tapi ya, mungkin karena FGD itu juga jadi kayak, oh ternyata ini penting. Saya tahu, Mas Udin tahu, tapi yang lain gak tahu gitu. Oh iya, harus tahu. Dan ketika itu memang disandingkan kayak, oh. Iya. Masih ada meskara. Gitu. Kayak, kalau saya relate banget gitu, emang dalam pelajaran itu kan disebut-sebut gitu. Tapi, oh iya ya, mereka gak tahu bahkan siapa. Jangankan mukanya, namanya aja gak paham. Sampai ada pertanyaan, Kak Sarwa Edi itu siapa? Wah. Oh wah, oke. Pada set FGD, apa lagi pertanyaan-pertanyaan yang kayak, wow. Hmm, gini, tadinya narasi itu gak ada. Oh. Jadi, kok aku bingung ya, ini kemana, ini dimana, ini ngomong apa gitu. Jadi akhirnya, narasi itu yang suara saya mengantar itu, jadi penting gitu. Jadi mereka ada guide gitu. Oh, jadi draft satu gak ada voiceover dari Malolo? Iya, gak ada footage-footage yang, beberapa footage itu banyak yang gak ada gitu. Tapi setelah beberapa kali, kita perlu naruh gambar ini, gambar ini. Terus, oh kita perlu voiceover, oh kita perlu ini, narasi. Jadi semuanya tuh, kenapa juga lama? Karena kita pingin, yang target kita itu anak-anak muda, itu bisa paham. Oke. Aku, ada satu footage yang di Belitung. Itu take lagi atau? Itu shooting lagi. Jadi memang yang di Indonesia itu, kita kan harus, harus tahu, si narasumber ini berasal dari mana. Jadi, waktu pulang, oh kayak apa, oh dulu tuh rumah di, apa, masih ada halaman, Jakarta gak kayak gini. Otomatis kita harus punya gambar Jakarta tahun 64, 65, ya kan. Seperti apa, dan kita dapat di Australia tuh. Jakarta 64. terus, terus bahwa Pak Asahan Aidit itu bisa, ada gambar di Belitung, karena beliau dari Belitung, oh kita harus shooting di Belitung. Kemudian, di Medan, Pak Halik Hamid tuh dari Medan, kita harus punya gambar Medan. Ketika beliau pulang ke kampung halaman, itu seperti apa sekarang. kemudian Solo. Jadi, sampai Padang, Sumatera Barat kan juga ada gitu. Jadi memang itu gambaran dari asalnya para eksil. Oke, jadi ya prosesnya, menurut aku itu sangat panjang. Bahkan, kayak footage, atau yang diinginkan aja, Mbak Lola, dibikirin. Iya, Mbak Lola harus pergi ke sana, walaupun ini merekam hanya beberapa second, yang akan ada di film, tapi Mbak Lola merasa itu penting. Iya. Akhirnya, tadi draft satu, draft dua, dan ditayangkan di Jav. Hmm. Gimana rasanya Mbak? Di Jav itu test case sebenarnya, karena itu juga, kita belum kelar sebenarnya. Karena mau diputer di Jav, kita harus buru-buru nih. Tapi untungnya semua footage, musik, apa segala macam, udah beres gitu. Jadi kita hanya, tahapan terakhir itu, kalau nggak salah, mixing. Hmm. Dan ketika mixing, harus buru-buru masuk ke lembaga sensor. Waktu itu, pihak Jav sih yang ngurusin ke lembaga sensor. Karena Jav yang minta, jadi mereka yang ngurusin semuanya. Karena untuk festival, dapatlah 13 plus, 13 tahun ke atas gitu. Wah, saya dalam hati nih, kalau 13 ke atas, oke juga nih, kita urus kalian deh buat reguler. Jadi kita nanti, nggak usah urus lagi. Oh bahkan, awal aja Mbak Lola, nggak kepikiran itu bakal ditonton di bioskop? Iya. Oh. Iya. Oke. Jadi, pas dapat lulus sensor 13 tahun, saya langsung ngurusin untuk pemutaran reguler. Jadi saya udah dapat nih, 13 tahun ke atas untuk diputar di publiknya. Nah, dari Jav itu cukup lama kan. Hanya dua kali putar di Jav, dan responnya luar biasa gitu, bahwa, ya itu banyak yang nggak tahu, anak-anak muda, banyak yang nangis. Terus, dari mereka itu, merasa, oh ini penting filmnya. Nah, saya mulai berpikir untuk ditayangkan di bioskop gitu, dan udah punya surat sensornya, dan semua materi yang kita buat itu kan memang standar bioskop. Semuanya, warna, kemudian suara, lagu, itu standar bioskop. Jadi memang kualitas yang terbaik lah. Kemudian, dapet festival di Belanda, di Sinemasi Amsterdam, diputar 3 atau 4 kali, saya lupa 4 kali, dan juga full selama pemutaran. itu banyak orang-orang Indonesia, orang-orang Belanda, juga penonton film festival lah ya. Mereka juga nanya, apakah ini akan diputar di Indonesia? Saya bilang, iya, mudah-mudahan doain aja. Dan bulan Mei 2023 lalu, saya kirim antrian ke bioskop untuk diputar. 2023 Mei. Iya, dan itu memang panjang antriannya, sampai bulan Juli, saya nggak dapat kabar, saya kirim surat lagi. Belum dapat kabar juga, Oktober saya kirim surat lagi. Sampai 3 kali saya kirim surat, akhir Desember baru dapat kabar bahwa ada slot kosong nih tahun depan. mau diambil nggak? Kalian siapnya kapan? Oke, 25 Januari. Saya bilang gitu, karena itu Desember akhir. Oh, full bulan Januari. Gimana kalau 1 Februari? Oh, yaudah saya ambil. Saya nggak mikir juga itu dekat dengan pemilihan, pemilu. Pokoknya, saya udah nunggu segitu lama, saya ambil aja. Dan dalam pikiran saya, ya mungkin paling juga seminggu udah turun. Karena, satu temenya sensitif, yang kedua, nggak ada bintang, nggak ada artis orang tua semua, dokumenter pula, dua jam gitu. Jadi, saya nggak berpikir yang muluk-muluk. Saya cuma pingin ini di bioskop, yaudah gitu. Berarti ada, pasti adalah anggapan kayak, kenapa ini tayang 2024? Ternyata nggak itu prosesnya. Ini, mungkin semesta juga. Iya, semua blessing indies, yang saya bilang tadi, saya nggak punya-punya rencana. Nggak pernah punya rencana, akan diputar di 2 minggu sebelum pemilu. Justru saya pinginnya 2023 tuh udah, udah diputar gitu. Tapi ya gitu, kita mau ngotot segimanapun, kalau yang di atas belum kasih jalan, yang nggak akan dapet. Wow, oke. Dapetnya tanggal 1 Februari, dan dapetnya juga nggak di banyak bioskop. Jadi, karena nggak di banyak bioskop, otomatis, orang akan datang ke Aeon, datang ke Plaza Senayan. Akhirnya full, 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 ada apaan sih, film apa sih? Jadi, semua tuh kayak, world of mouth-nya kencang banget. Bahkan kita nggak punya uang buat promosi kemana-mana. Oh, ini nggak promo, nggak ada. Jadi, saya cuma lewat sosial media saya aja, berapa juga followernya gitu kan. terus nggak ada artisnya juga di film itu. Dan siapa yang mau mempromosikan, kecuali saya sendiri gitu kan. Bapak-bapak itu juga nggak mungkin gitu kan. Nggak main sosial media. Jadi, saya cuma ngambil beberapa interview yang pernah dimuat di beberapa podcast misalnya, jadi saya naikin, kemudian ya mungkin itu poster, atau apapun bentuknya, yaudahlah saya tanya komen orang-orang, saya naikin juga. Dari situ kemudian, ada kayak, di TikTok atau dimanalah, kemudian jadi viral, jadi banyak anak-anak muda yang harus nonton. Karena yang mereview itu juga anak-anak muda gitu, gen Z, yang kalian semua harus nonton. Jadi, mereka bikin review masing-masing, yang saya juga nggak tahu mereka siapa. Saya cuma ambil videonya, saya naikin, dan saya bilang makasih, minta izin boleh nggak saya pasang gitu. Terus, saya nggak pernah juga meminta mereka. Jadi, yaudah bergulir dengan sendirinya, dan sampai hari ini, udah hampir sebulan, masih bertahan. 1 Februari, nggak 27. Ini 27 Februari masih tayang, di beberapa bioskop. Bahkan ada tambahan di beberapa kota gitu, dan teman-teman yang memang, kepingin sekali nonton, tapi di kotanya nggak tayang, akhirnya kita bikin, bikin aja kalian nobar, kalian kumpulin orang, sekapasitas bioskop, misalnya 100 orang, kalian bayar, nanti kita kirim filmnya. Oke. Yaudah, selalu ada cara kan. Nggak mungkin, nggak ada gitu, kalau kalian pengen banget, yaudah kita kirimin nih, kalau emang, kalian butuh filmnya kan, kita tinggal memfasilitasi. Jadi bukan kita yang harus, nonton dong, nonton dong, jadi justru, saya lebih santai gitu, justru mereka yang pengen nonton. Berarti buat yang, tidak ada filmnya, di bioskop kotanya, bisa? Menghubungi Robby, karena Robby yang ada di, ada di Instagram saya, nomer telepon, dan lain-lainnya, nanti Robby yang akan mengirimkan filmnya. Jadi hubungi, mau di kota mana, bioskopnya apa, yaudah kumpulin, booking, dan kemudian nanti kita akan kirim filmnya. 100 orang ya? Ya, sekapasitas bioskop lah, misalnya kalau ada kapasitas yang 70, juga bisa, kebanyakan sih 100 ya, minimal 100, 110 gitu. Jadi banyak cara untuk menonton film eksil, di kota-kota yang tidak ada? Kalau untuk OTT atau, streaming itu emang belum ada. Jadi kejar di bioskop dulu. Lagian lebih enak nonton di bioskop. Iya, iya, iya. Tapi tadi benar banget, kayak secara visual, secara audio, itu sangat memang film, yang harus ditonton di bioskop. Balik ke ketika film ini jadi, apa rasanya Mbak Lola? Satu hal yang bikin semua pembuat film itu, merasa senang dan bangga, adalah ketika filmnya ditonton. Dan saya juga gitu, apa sih tujuan bikin film ini? Ya ditonton. Sama siapa? Sama sebanyak-banyaknya orang. Tujuannya buat apa ya? Biar mereka tahu gitu, sejarah bangsanya. Karena buat saya, film itu jadi media pembelajaran, di luar buku ya tentunya, di luar kampus. Jadi, film itu juga bisa, apa ya, ngasih hal-hal yang berguna gitu, untuk sejarah gitu, belajar sejarah melalui film. Karena kan visual, bisa dengar, bisa lihat, mata dimanja, telinga dimanja gitu kan. Iya, iya. Apakah para Excel ini sudah menonton film? Sudah. Apa responnya? Jadi, Januari 2023 lalu, ketika film ini selesai dijawab, saya memang niat, saya harus mempresentasikan film ini, kepada mereka, pertama kali, baru ke publik. Jadi, musim dingin, Januari itu, saya ke Berlin. Saya ke Pak Waruno, karena beliau masih hidup, yang karena dari 10, dari 10 ini, hanya tinggal 4 yang tersisa, yang 6 sudah meninggal, dalam perjalanan kita, menyelesaikan film ini ya. Nah, Pak Waruno masih hidup, saya telpon, eh saya email lah ke Pak Waruno, saya bilang, Pak, Bapak ada waktu enggak nanti, saya mau ketemu di Januari, bahwa filmnya sudah selesai, saya mau mempresentasikan, hasil film yang telah kami buat. Oh ya boleh, boleh, saya senang sekali. Ya udah, Pak Tom Ilyas di Stockholm, Pak Hartoni Ubes di Ceko, di Praha. Semua saya hubungi satu-satu, saya datang ke mereka satu-satu, saya presentasikan di laptop ya, atau disambungin ke TV-nya mereka gitu. Apa adanya sih, ya, tapi paling enggak mereka bisa mengerti, dan, saya senang, pada akhirnya mereka bisa melihat pertama kali, ya enggak ada kata-kata apapun, selain mereka peluk, saya terus mereka nangis, gitu. Terus, ya, sampai anjingnya Pak Hartoni Ubes, itu juga ikutan nonton. Yang lucu banget, lucu banget. Namanya Dami kan, Dami masih, oh Dami masih hidup, Dami nonton. Dami ada di film tuh. Menonton dirinya juga. Oke. Tapi, ada beberapa juga, yang tidak bisa menonton, karena sudah berpulang. Jadi, waktu itu, Pak Karta Prawira, beliau udah di rumah Jompo, di Den Haag, jadi, yang tiga ini sudah saya datangi, kemudian, Maret, saya ke Belanda, diputar di Sinema Asia, saya undang keluarga Pak Min, Nur Kasi, dan Heru, dan satu lagi, Ratna, sama Pak Igede Arka, dan istrinya. Jadi, ikutan panel diskusi juga di sana, dan, mereka semua juga nangis, dan senang. Nah, satu yang belum saya datangi, adalah Pak Karta Prawira, karena beliau, dia udah gak inget apa-apa, udah di rumah Jompo, dan, kita juga gak bisa sembarangan, masuk untuk puter film, gitu. Udah, kondisinya udah tidak memungkinkan, gitu. Jadi, beliau, gak nonton, belum nonton, dan dapat kabar, 26 Desember, 2023 lalu, beliau meninggal. Jadi, tinggal empat yang tersisa. Di, film, scene-scene terakhir, ada scene, dimana mereka, melembaikan tangan, dan, kembali ke rumah. Iya. Kita punya beberapa ending sih, dan akhirnya, kenapa ending itu yang dipakai, itu juga, ya melalui perdebatan yang panjang, ya. Jadi, ada satu statementnya, Presiden Soekarno, gitu, yang, bilang bahwa, imperialism is not die, is only dying. Buat kami itu penting, gitu. Karena, ini bisa kejadian lagi nih, kayak gini, 98 aja bisa terjadi, dari 65 ke 98 kan mirip-mirip. Ini kalau kita gak jaga nih, ini bisa kayak gini, gitu. Makanya itu, di statement akhir itu penting banget. Terus, akhirnya, karena itu punya BBC, kalau gak salah, dan kita harus beli itu mahal sekali, sekitar 90 detik aja, harganya udah, di atas 70 juta. Dan saat itu, uang kita udah habis, dan kita udah gak mampu lagi untuk beli, akhirnya gak worth it. Kalaupun kita cari uangnya, gak worth it juga, gitu, untuk 90 detik, tapi, semahal itu. Akhirnya, cari ending yang lain, dapet yang dada-dada itu. Dan itu juga, simbol, simbol yang sangat meaningful, kayak gini loh, kita awalnya udah diterima, gitu kan, penonton seperti mengikuti perjalanan saya ke Eropa, mencari jawaban-jawabannya yang gak terjawab, end up-nya adalah, kita pamit, gitu, kita pamit, mereka menutup pintu, itu seperti simbol seolah-olah, hidup saya tidak akan lama lagi, saya sudah serahkan semua cerita ke kamu, kamu mau apain aja, saya udah percaya, sebentar lagi saya meninggal, saya tutup pintu, dadah, gitu. Kira-kira begitu. Jadi, jangan nangis loh, aku jadi nangis. Jadi, simbol itu sangat kuat, dan kami, saya dan teman-teman di tim eksil, merasa bangga, merasa senang, karena kita diberi kepercayaan yang begitu besar, untuk mengangkat cerita hidup mereka, gitu. Aku jadi nangis juga. Masa gak nangis? Iya, karena sepanjang mengedit film itu pun juga, ya Mas Udin, kami semua juga nangis-nangis, gitu. Gak edit sendiri, nangis sendiri, gitu. Silahkan. Ya, pada akhirnya juga penonton, menangis juga. Iya, pastinya. Lagi? Udah? Oke. Sebelum kita ada beberapa followers yang bertanya, tapi aku mau nanya soal pasar maji lagi. Oke, boleh. Apakah dia merayakan? 100 tahun PKI? Iya. Pak Sarmaji itu, menurut saya orang yang, ya dia favorit semua orang kayaknya, favorit semua penonton juga ya. Karena kalau dari, apa, unggahan sosial media, selalu yang paling ditanya tuh, buku-bukunya kemana? Terus beliau, ini gak bisa merayakan gak? Gitu. Beliau meninggal Desember 2022, di usia hampir 90 tahun. Dan, 2023 Mei tahun 2020, beliau bisa merayakan online, karena saat itu pandemi. dan beliau masih hidup, dan tercapai cita-citanya untuk merayakan 100 tahun PKI. Dan, buku-bukunya diselamatkan oleh teman-teman, sebagian masih di data, digitalisasi, dan sebagian besar sudah dipindahkan ke KITLV, di Universitas Leiden, di perpustakannya. Jadi aman. Mungkin teman-teman, kalau mau lihat koleksi buku Pasar Maji, kalau pas ke Belanda, mampir aja ke Leiden. Pasti ada di sana. Di Leiden? Ya. Seumur hidupnya, sekeluarga, seketurunan di Indonesia, itu, ya gak bisa sekolah, gak bisa bekerja, masa-masa kemasannya hilang, itu siapa yang mau bertanggung jawab? Dan keadilan buat mereka itu gak ada. Ya, sejarah itu bukan masa lalu, tapi masa depan. Terima kasih.